hai oke langsung saja kita ke tutorialnya kita buka aplikasi capcard nya Hai nah selanjutnya disini kita pilih proyek baru oke di sini kita masukkan bahannya untuk perubahannya ini nanti saya cantumin di deskripsi video ini agar teman-teman bisa belajar editing video Bagaimana cara bikin video seperti yang saya buatkan ini videonya buat kita pilih tambah Oke selanjutnya disini kita disukur videonya kemudian di video terakhir ini di watermark capcard nya kita hapus Oke selanjutnya disini kita tambahkan audio kita pilih tambahkan audio kemudian kita kita masukkan audionya kita pilih audio yang ini yang paling atas ini nah jika teman-teman pengen audio ini nanti saya cantumin di deskripsi video ini disini kita tandai dulu audionya Oke di sini saya tahu tetapi fitur audionya kita pilih audionya kemudian disini kita pilih irama kemudian kita pilih tambahkan irama Oke di ini saja saya masukkan irama seperti ini Oke selanjutnya disini kita pilih tambah kita masukkan video wanita ya guys saya contohkan wanita ini oke disini juga saya tambahkan irama ya guys seperti ini oke setelah seperti ini disini kita potong dulu ya guys saya contohkan saya potong dulu di area kita tidak perlu panjang kita potong kemudian kita pilih lagi nah disini kita ambil sedikit saja oke setelah potong seperti ini selanjutnya disini saya lupa kita buatkan aspek rasio dulu ya guys disini saya contohkan 9 banding 16 kita pilih checklist kemudian baru kita pilih videonya dan disini kita pilih kecepatan kita pilih kurva kemudian kita pilih edit oke disini kita pilih nah disini kita buatkan kita pilih oke seperti ini kemudian kita pilih gerak ini kemudian kita pilih kualitas lebih baik kemudian kita pilih checklist nah disini kita tunggu saja sampai 100% oke selanjutnya disini kita pilih videonya kemudian kita hapus kita hapus di bagian ujung ini kemudian kita tambahkan bahan lagi ya guys kita pilih tambah kita pilih kita pilih bahannya yang ini kemudian kita pilih tambah kita pilih lagi oke selanjutnya disini kita tambahkan lagi kita pilih wanita tadi kita pilih tambah seperti ini oke seperti ini saya pilih di area sini lagi senyum kita hapus kemudian nah seperti ini kemudian kita pilih videonya kita pilih kecepatan kemudian kita pilih kurva lagi kemudian kita pilih kostum oke kira-kira ini sudah sesuai kita pilih kualitas lebih baik kemudian kita pilih checklist kita tunggu saja sampai 100% agar tampilan videonya lebih halus lebih smooth selesai kita pilih checklist nah disini kita atur videonya sesuaikan dengan audio jadi kita hapus di area sini di akhir video kita hapus seperti ini kita pilih bagi kemudian kita hapus video yang terakhirnya kita lihat nah selanjutnya disini kita masukkan transisi ya guys disini kita pilih pudar hitam disini juga pudar hitam jadi semuanya menggunakan transisi pudar hitam seperti ini untuk akhirannya kita hapus ya kita sesuaikan dengan suara yang ada di audio untuk akhirannya saya buat animasi untuk keluarnya disini kita pilih api keluar saja kita pilih pudar keluar kita checklist oke selanjutnya disini kita akan tambahkan efek jadi videonya kita bikin efek kita pilih efek kemudian kita pilih efek video kita pilih efek video disini teman teman bebas oke disini saya pilih cahaya kemudian saya pilih bocor 1 ya guys kita pilih efek video kita pilih efek video kita atur videonya sesuai dengan durasinya seperti ini nah untuk video kedua sama saja ya guys teman 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 bisa tambahkan filter atau yang lainnya juga bisa tapi kayaknya ini sudah sesuai guys sudah pas selanjutnya kita export kita ubah aspek rasio nya 1080p kemudian kita kita pilih export kita pilih simpan ke perangkat kita tunggu saja senang di export dan hasilnya nanti seperti ini nah wawasan teman teman jangan lebih penting daripada awan itu sendiri jangan lupa like dan subscribe nyalakan youtube nawan bunawan agar teman teman bisa tahu video yang saya upload ke depannya nah mungkin hanya ini yang bisa saya menyediakan kurang lebih semua maaf sekali dan terima kasih buat teman teman yang sudah berikut saya sejauh ini terutama untuk kolega saya saya nawan bunawan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye